Empat terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Lipia Papita Sulistio, mahasiswi Binus, akhirnya diponis hukuman sumur hidup. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim L. Sormin selasa 22 April menetapkan keempat terdakwa terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap korban. Menurut Sormin, dalam kasus ini tidak ada hal-hal yang meringankan para terdakwa, bahkan ulah terdakwa menjadi tren kejahatan di atas angkutan umum pada saat ini. Sebelumnya, empat terdakwa yang terdiri dari Iwan Saleh, M. Pahri, Rahman, dan Apriyadi dituntut hukuman yang sama oleh jaksa penuntut umum, yaitu hukuman sumur hidup. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipenuhi oleh keluarga korban untuk mendengar langsung putusan hakim terkait kasus yang menimpa keluarga mereka. Petugas kepolisian juga nampak berjaga-jaga di dalam dan di luar ruangan sidang. Setiap pengunjung yang masuk diperiksa barang bawaannya. Keempat terdakwa sebelumnya telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Lipia. Saat pulang dari kampusnya di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Korban yang sendirian di dalam angkot dibekap hingga meninggal. Setelah itu secara bergantian mereka memperkosa dan mayat korban dibuang di kawasan Tanggrang. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.